yo yo oke guys welcome back to my channel balik lagi bersama saya rendy prasatya dan hari ini saya bakal riding ya guys seperti yang kalian ketahui bahwa saya masih melakukan project bumblebee dan ini masih project ya guys nah inilah bentuk bumblebee yang sekarang terupdate saat ini ya bisa kalian lihat sendiri untuk posisi bracket sudah saya agak rendahkan dan simple ya nggak ada bracket-bracket yang ribet banyak kayak kemarin bagian depannya juga masih polosan tapi untuk planningnya saya bakal menambah saya akan menambahkan crash bar ya jadi untuk melindungi firing-firing saya dan nanti mungkin disini akan ada lampu-lampu tambahan untuk saya keluar kota simple hanya itu aja untuk bagian depan sendiri saya masih adaptasi ya dengan stang saya karena sebelumnya saya pakai stang yang tinggi-tinggi dan agak mundur tapi sekarang saya hanya menggunakan satu racer stang jadi posisi saya berubah lagi ngebau motor jadi agak maju seperti ini jika biasanya mundur seperti ini sekarang saya jadi lagi agak kedepan seperti ini ya untuk boxnya sendiri seperti kalian lihat saya menggunakan Sat 58 untuk top boxnya dan ini cukup untuk membawa keperluan saya sehari-hari ya tapi kalau untuk riding saya masih butuh sekitar dua box lagi box kiri kanannya Hai ya inilah Bumblebee dan kedepannya saya akan meninggikan lagi untuk bagian sok depannya saya ingin setel agar posisi motor ini bisa kalian lihat jok belakang ke tank itu miring seperti ini saya ingin membuat posisi motor datar seperti ini jadi agar lebih nyaman juga jika saya membawa bonceng res nanti untuk tim saya yang membantu dalam setiap dokumentasi saya dan menemani setiap riding saya perlu kalian ketahui juga saya ingin berbagi informasi juga ya kepada kalian nih buat kalian yang bingung mau makai oli apa untuk motor kalian oli yang cocok untuk motor kalian kalian bisa langsung aja buka di website di link ini jika kalian sudah masuk ke link itu kalian akan memasukkan tipe kendaraan yang kalian pakai dan akan muncul dengan sendirinya rekomendasi oli dan bahan bakar yang cocok untuk kalian kalau untuk saya saya sendiri saya menggunakan Yamaha R15 tahun 2014 versi 2 ini yang old guys ah dan saya mencoba masuk ke link itu ternyata olinya yang cocok untuk motor ini adalah Enduro racing guys makanya saya sekarang mulai mengganti oli saya dengan Enduro racing seperti video vlog saya yang sebelumnya hari ini saya akan mengambil trek dekat ya sebelum saya memulai trek-trek jauh saya kembali saya akan mencoba bermain-main di puncak guys yo bakal ada keseruan apaan aja nanti ikutin terus video vlognya check it out kita gas ya guys hari ini tepatnya hari Jumat ya Jumat sore sekitar pukul setengah empat jalanan terpantau cukup lancar ya ini di jalan baru ya jalan baru gugur ya guys ini saya lagi di Bogor kota di jalan raya pajajaran ini kalau nggak salah kalau nggak salah jalan bener guys ya berarti bener pokoknya anggap lah bener ya kondisi jalan masih lumayan padat hari ini saya sebenarnya pengen nyari spot foto juga guys di puncak tapi sepertinya tadi saya berangkatnya ke sorean jadi mungkin sampai di puncaknya saya udah nggak dapat Spot foto ya Spot foto di siang hari �� 음악 kali paling dapatnya malem welcoming wew wuiwiwiwiww yo kita lanjut jalan guys yo yo oh. Oh, ya. Oke, guys. Oh, my God. Hujan, guys. Kita ambil kiri. Paksa. Anjir. Sial. Dan ternyata hujan. Ya, guys. Jika kalian tadi sempat melihat di bawah hujan, ya. Alhamdulillah, nih. Udah mau dekat-dekat atas. Ternyata kondisi jalan kering. Oke. Kita lanjut lagi. Kita jalan lagi. Gak seru, guys. Wuh. Yo. Saya akan mencoba performa bumblebee, ya. Seperti yang kalian lihat. Bahwa bumblebee beberapa waktu lalu habis service full. Dan hari ini saya akan mencoba performanya setelah kemarin riding sekitar 5.000 km, ya. Ya, tentunya saya menggunakan oli yang recommended banget. Saya mau menggunakan oli enduro racing, guys. Sekarang waktunya kita lanjut jalan. Bakal ada keseruan apa di jalan. Yo, kita jalan. Di belakang ada patwal. Oke, kita tempel. Yo. Kita jalan, guys. Udaranya sejuk banget. Wuh. Kita jalan. Saya selain mencoba performa bumblebee dengan menggunakan enduro racing. Hari ini saya juga ingin mengambil beberapa spot foto terbaik di sini, ya. Kita nyari tempat yang asik. Taduh, loh. Kayaknya saya lebih baik menjaga jarak dulu, deh. Oh, ada, ada, ada. Kita dapet spot di sini, guys. Wow, oke. Kita berhenti di sini. Mantap. Wah. Boleh gak, ya? Nanti, deh. Saya masih pengen menjaga jarak dengan mobil di depan. Yo. Tarik. Woohoo. Yo, yo. Haha. Kita gas lagi, guys. Oh, mobil. Tidak. Bahaya sekali. Udaranya juga sejuk banget. Woo. Woo. Wah, gokiel. Kita ambil spot foto di mana, guys. Kita cari, ya. Wow. Ternyata puncak lagi ada beberapa perbaikan jalan, ya. Pelebaran lebih tepatnya. Di depan kita ada motor X-MAX pelat Bandung. Kita nanjak terus. Lah, ngapa ini orang kocak. Sepertinya mobil-mobil di depannya tidak memberikan jalan, ini. Saya bantu, deh. Kita bantu bukain jalan, ya. Oke. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. kita tarik lagi guys yoo yoo kita ambil foto dimana ini awas jangan terlalu miring berbahaya wuhuu mantap guys enteng banget wuhuu tidak sia-sia saya pakai Enduro Racing untuk ban bakarnya Pertamak Turbo kita ambil foto dimana bagusnya saking keenakannya saya lupa kalau saya kebut terus yang ada saya tidak berhenti untuk mengambil foto enteng banget sih guys jadi rasanya pengen tarik terus aja parah layang parah layang kita cari tempat movie yang asik dimana yoyoo yooo Halo guys. Saya masih mencari spot-spot foto daerah sini. Tapi tadi karena mungkin saya terlalu cepat, saya banyak kehilangan spot yang baik. Nanti mungkin arah baliknya saya akan pelan-pelan kali ya. Biar saya bisa ngambil beberapa foto di sini. Dan ini bumblebee. Oke guys, bisa kalian lihat sendiri ya. Hari sudah mulai gelap. Kondisinya gerimis tipis-tipis guys. Nanti sekiranya kalau memang hujan besar, saya berhenti dulu. Wuuu, sejuk banget guys. Oke buat semuanya, thank you ya buat kalian yang udah ngikutin terus video-video vlog saya. Jangan lupa buat di like, share, and subscribe channel youtube-nya. Jangan lupa juga buat di klik tombol loncengnya. Agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video yang baru saya upload. Oke buat semuanya, thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini.